Setia kepada Allah dan ini yang paling utama pada akhirnya Setia kepada Tuhan di dalam apapun yang kita lakukan Bukan hanya bisa, harus make a difference Itu yang pertama ya, harus make a difference Karena apa? Mereka adalah milik Tuhan yang tempatkan kita sekarang di Indonesia Kenapa tidak 100 tahun yang lalu? Lebih gampang 100 tahun yang lalu daripada tahun ini Tapi Tuhan tempatkan kita di Indonesia Tuhan mempunyai rencana dalam kehidupan kita ini Dan di dalam Indonesia ini yang begitu makin berhancur moralitasnya itu Yang kita tahu tidak usah dibicarakan panjang lebar Tetapi di sini alumni dibutuhkan Setiap orang Kristen dibutuhkan untuk menjadi teladan Tidak ikut Si, si, si Kolusi, korupsi, diskriminasi Is, is, is materialis, individualis, sekularis, sinisadis Dan segala macam itu Itu kita tidak ikut Masih ada harapan di Indonesia untuk orang-orang yang tidak mau meninggalkan kebenaran dari Tuhan Kejujuran dan righteousness dan trust dan semuanya itu Sangat bersyukur masih ada orang Nah ini tugas daripada alumni di Indonesia masa kini Menjadi berkat bagi negara kata ini Mempunyai kehidupan yang lurus, yang benar, yang jujur Yang masih mempertahankan nilai-nilai dari Tuhan dan tidak mengikuti nilai-nilai dunia ini Saya kira itulah Ya dalam hal ini dugaan saya alumni dibutuhkan di gereja Karena banyak gereja tidak memenuhi fungsinya sebagaimana itu mestinya Jadi alumni ini tidak terbatas tempat di mana mereka melayani Alumni, kalau misalnya alumni ini bisa menjadi seorang majelis gereja Atau mempunyai tugas-tugas teknik atau tugas keuangan di dalam gereja Itu sangat positif Karena banyak gereja Namanya gereja Tetapi kehidupannya itu jauh daripada apa yang diharapkan Itu bukan kritik terhadap gereja Tetapi faktanya sekarang kita lihat bahwa ya Banyak daripada orang-orang yang akan menjadi seorang pendeta satu hari kelak Mereka itu menjadi sombong dan hal-hal yang demikian Kita tidak boleh ikut Hal-hal seperti ini Dalam hal ini alumni menurut saya ada tugas Kalau itu ada alumni tertentu ada tugas di dalam Bukan menolong gereja untuk keluar Tapi di dalam gereja untuk melakukan sesuatu yang positif Banyak kesombongan di dalam gereja Banyak perbedaan status Itu bukan Kristen Kasih Allah tidak membedakan status Antara yang sudah sekolah, belum sekolah, tidak bisa sekolah, tidak ada uang untuk Tapi dia seorang milik Kristus Dia keluarga saya itu Tidak ada perbedaan di antara satu orang dengan yang lain Nah ini disini saya kira alumni mempunyai tugas Baik di gereja maupun di luar gereja Untuk menjadi teladan Dan di dalam hal-hal seperti ini juga Dalam hal-hal yang sangat penting menurut saya itu Apa artinya kasih? Wah kalau di bidang etika Teman-teman banyak yang pernah mendapat etika dari kami Tahu sedikitlah tentang banyak-banyak hal-hal yang termasuk di dalam kasih Tapi di dalam kasih itu tidak ada perbedaan status Tidak ada itu Di dalam kasih itu adalah kesungguhan hati terhadap Kristus Terhadap Tuhan Terhadap sesamanya Dan saya ingin menceritakan satu hal yang pernah terjadi Ada waktu saya di Jerman Waktu saya di Jerman beberapa tahun saya belajar di Jerman Di situ kemudian selalu setiap tahun ada dua mahasiswa yang ke Rusia Mereka ingin tahu gereja di Rusia yang bagaimana itu Nah pada satu waktu itu Mereka itu betul Dua orang Mereka ke sana Tidak lupa lagi Warsaw atau kemana Tidak lupa lagi Tapi mereka di sana Dan hari Minggu mereka masuk gereja itu Ada gereja di Rusia Waktu itu masih sangat komunistis Sangat komunistis Belum seperti sekarang itu Tetapi waktu itu mereka masuk gereja Masuk gereja dan orang-orang gereja Pas-pas Ini orang dari mana? Ini dari pemerintah atau dari mana? Dua orang ini Dan mereka ini Takut Ini ada apanya? Nah Orang-orang kami dari Tumingin Mereka tahu orang-orang ini Takut Tapi mereka tidak bisa Bahasa Rusia itu Mereka tidak bisa apa-apa Akhirnya mereka berpapun ini Mereka tidak bisa diputuskan daripada Iblis atau siapapun juga Jadi disini banyak saya pelajar itu Pokoknya keluarga kita adalah keluarga setunya itu Kita tidak tahu segala bahasa Tetapi cara untuk menyatakan kasih Tuhan itu ada Tetapi mereka saling memeluk satu sama yang lain Faktual Hal ini betul-betul terjadi itu Dan kita lihat disini betapa indahnya Ola pun dimana saja Ada keluarga kita Tidak menjadi masalah Apa itu Orang-orang profesor Atau orang yang harus membuat cleaning Dan sama saja itu Sama saja itu Kita satu keluarga Disini di tempat saya sekarang Ada empat PA Salah satu itu adalah untuk cleaning service Dan kita semua menikmati Karena memang ada perbedaan di dalam Kristus Tidak ada itu Dan kita sama merasa bahwa itu adalah tugas alumni Untuk menyatakan kasih semacam itu Indonesia Negara saya ini Negara saya sejak 83 83 saya menjadi negara Tapi saya merasa waktu saya datang ke Indonesia ini Saya memang tidak mau separuh-separuh Tetapi saya mau full Jadi kalau saya ke Indonesia Saya ikut juga menjadi Tahun 74 Sempat seorang mahasiswa ITB mengatakan saya Ibu Rozi Kamu harus masuk ke luar negara Masa saya bilang Saya punya negara Tidak usah masuk ke luar negara untuk apa Pokoknya ya Saya berdua-dua tahun Saya bertanya Tuhan ini Yos atau ini Tuhan Yang mana itu Yang mana itu Akhirnya saya sadar Tuhan mengatakan itu Dan disini saya merasa Kita ini sebagai orang Indonesia itu Harus mempunyai satu visi untuk Indonesia itu Visi inside and outside Kita harus mempunyai satu harapan untuk ke depan Bahwa Indonesia akan berubah Ya jelas Itu akan makan waktu lama sekali itu Tidak bisa diharapkan dalam kurang 50-70 tahun Tidak bisa diharapkan atau lebih malah itu Untuk melepaskan segala-segala keburukan yang sekarang betul-betul merajalela Seenak-enaknya itu Tetapi disini tetap Alumni harus mempunyai risi Bahwa satu waktu dengan keadaan mereka disini Dengan apa yang mereka lakukan disini Mendoakan disini Mendoakan disini Mendoakan negara kita ini Dan kelompok-kelompok atau sendiri itu Demi dan untuk mereka Indonesia bisa dikeluarkan dari is-is itu Dari kode korupsi dan semua ini Itu akan makan waktu lama Dan tidak bisa tercapai dalam waktu singkat Itu jelas tidak mungkin Tetapi akan makan waktu Namun demikian You can make a difference Saya percaya itu dengan sekenap hati Dan makin lama, makin lama, makin lama, makin lama Itu bisa akhirnya menjadi berkat buat negara ini Lepaskan oleh is-is itu dan semua itu Lepaskan itu Dan kembali kepada kebenaran, kejujuran dan semua itu Walaupun saya tahu Itu lebih mudah untuk orang Kristen Daripada untuk orang-orang yang agamanya lain Itu lain-lain sebenarnya Tetapi sedikitnya untuk kita orang-orang Kristen Kita mempunyai panggilan di Indonesia Bukan untuk membicarakan agama atau bukan itu Tetapi kehidupan kita itu Kehidupan kita itu harus menjadi satu hal yang bisa diterima oleh semua orang Dan dengan demikian Bukan itu saja Tetapi bisa menjadi Ya, saya melalui telah Dan untuk Di Pasal Inggrisnya sekarang Rescued Rescued Out of The whole trouble Dan semua itu Iblis itu sangat Sangat pandai Untuk menghancurkan Tetapi kita ini Harus lebih pandai Di dalam Kekuatan daripada Tuhan Untuk mengatasi Rencana-rencana Iblis Saya percaya Tuhan mendengar itu Dan Tuhan Menghendaki itu Saya kira Tuhan tempatkan kita di Indonesia Masa kini Untuk mempunyai visi Untuk negara ini Kenapa enggak 50 tahun yang lalu Belum ada situasi seperti ini Sekarang itu Tapi sekarang Justru sekarang kita ada di sini Dan untuk itu Kita Ingin untuk memenuhi Kehendak Tuhan Yang Tuhan memang punya Dan akhirnya Satu hari kelak Kita berdiri Di dalam Tuhan Dan mempertanggungjawabkan Kehidupan kita ini Apa yang kita lakukan Untuk Indonesia Pasti itu adalah Satu pertanyaan You can make a difference Yes You can make a difference You can You must become A blessing To this country Itu Saya kira Panggilan kita Untuk sekarang ini Itu yang saya bicara kan Harus menjadi berkat Harus menjadi berkat Itu saja Harus Make a difference Itulah kita ini Yang dipanggil Untuk melakukan itu Beda-beda Masing-masing Di dalam posisinya Di dalam profesinya Di dalam Perkerjaannya Apapun yang Dia harus lakukan Tentu tidak Sama semuanya itu Tetapi Tuhan memberi tempat Kepada kita Di dalam Perbedaan ini Justru Tuhan Tempatkan kita Bukan di satu tempat Tetapi Sekian-sekian Tempat itu Untuk Menjadi berkat Di dalam Indonesia ini Saya kira Inilah yang ingin Saya katakan Semua alumni Di Indonesia ini Pada saat ini Ada di mana Di pulau-pulau Mana saja Tetapi Mohon Saudara-saudara Kita satu Di dalam Yesus Kristus Dan kita mempunyai Satu panggilan Dan kita mempunyai Satu kesempatan Tuhan mempunyai Pintu Untuk kita bisa Melayani Tuhan tidak Belum menutupi Pintu pelayanan Belum menutupi Pintu Di mana Tidak lagi Kesempatan Itu satu Waktu bisa terjadi Sekarang adalah Tempat untuk Kita bergerak Dan untuk kita Mengambil Kesempatan-kesempatan Yang ada Semaksimal mungkin Begitulah Pandangan